Help me! Kehangatan Tyler tidak berlangsung lama karena kini penjaga datang kembali untuk memisahkan pasangan Tyler ke kandang yang lain. Tidak berselang lama penjaga pun datang kembali dan kembali dan membawa Tyler ke pengadilan Kera. Persidangan itu dihadiri oleh Cornelius dan Jira untuk melakukan pembelaan di mana sidang dipimpin langsung oleh presiden bangsa Kera didampingi dokter Jayus dan dokter Honorarius sebagai jaksa penuntut umum. Sebelum persidangan dimulai presiden meminta agar penjaga melepas kain yang menempel pada tubuh Tyler karena dia adalah manusia yang tidak sepantasnya berpakaian. Artinya Tyler sidang dalam kondisi tata ranjang. Persidangan diawali dengan sedikit perdebatan di mana Jira dan Cornelius berpendapat bahwa Tyler sangat unik dan bisa menjadi objek penelitian yang sangat berguna bagi Kera. Lagi pula dia tidak berhak dihukum atas dasar apapun karena dia bukanlah Kera sehingga tidak bisa dijerat dengan hukum bangsa Kera. Jelas saja hal ini membuat presiden colohok untuk sesaat. Tertinggal diam dokter Jayus langsung sigap dengan memberi alasan bahwa manusia bukanlah objek untuk diuji melainkan untuk dikendalikan. Menurutnya penelitian pada manusia ini hanyalah sebuah bidah. Rupanya ucapan Jayus telah mempengaruhi presiden yang kini mengingatkan Cornelius dan juga Jira bahwa apa yang mereka lakukan bisa membahayakan karir mereka. Tyler langsung menutup otongnya dan bersiap melakukan pembelaan namun presiden menyuruh penjaga agar membungka mulut Tyler dan meminta dokter honorarius melanjutkan tuntutannya. Honorarius menyampaikan bahwa penelitian pada manusia sangatlah bertentangan dengan gulungan suci bangsa Kera. Dia menuduh Jira bekerjasama dengan dokter bedah untuk mengotak-atik otak dan tenggorokan Tyler sehingga Tyler bisa bicara. Jira membantah apa yang Honorarius tuduhkan kepadanya karena Tyler tak hanya bisa bicara tetapi juga bisa berpikir dan bernalar. Namun Honorarius mampu menyangka pembelaan Jira dengan menanyakan hal-hal yang tidak bisa Tyler jawab. Ini dijadikan bukti oleh Honorarius bahwa manusia tidak bisa berpikir seperti apa yang sudah dikatakan oleh Jira. Karena dilarang bicara Tyler pun menuliskan sesuatu agar dibacakan oleh Cornelius namun setelah presiden merebut kertas tersebut dia malah cengir dan menganggap semua yang Tyler tulis hanyalah lelucuan. Karena belum menemukan titik terang akhirnya dokter Jaius menyarankan agar mereka break sejenak menanyakan langsung pada rekan Tyler yang tertangkap sebelumnya terkait kebenaran tulisan dari Tyler. Tyler pun merasa senang karena diantara manusia yang berjejer terdapat Landon namun sialnya ketika diajak bicara si Landon hanya pelunga-pelungo dan setelah Tyler perhatikan ternyata ada bekas operasi di bagian kepalanya. Jelas saja hal ini membuat Tyler marah karena pasti Jaius dan kawan-kawannya telah membedah otak Landon sehingga membuatnya hulang-hulang. Persidangan pun dilanjutkan dimana dokter Jaius langsung memberikan alasan kenapa si Landon dioperasi itu karena tengkora kepalanya retak saat perburuan sehingga Jaius menyuruh anak buahnya untuk melakukan operasi guna menyelamatkan nyawa Landon. Dan tak lupa dia menegaskan bahwa sebelum maupun sesudah operasi dilakukan si Landon itu tidak bisa bicara. Gini Cornelius angkat bicara dia membenarkan ucapan Tyler karena dia sendiri pernah pergi ke kawasan terlarang ketika sedang melakukan penelitian tentang adanya peradaban yang lebih tua dari Bang Sakra yang jauh sebelum gulungan suci Bang Sakra itu ditulis. Cornelius mulai berani menyampaikan hasil penelitiannya bahwa manusia bisa saja sebagai mata rantai yang terputus dari Bang Sakra. Bahkan Jira menyampaikan mungkin saja manusia ini adalah keturunan dari Bang Sakra yang berevolusi. Hal ini jelas membuat Presiden dan pejabat lainnya menutup telinga tidak mau mendengar apa yang Jira dan Cornelius katakan. Apa yang Jira dan Cornelius sampaikan ini membuat mereka dianggap menghina pengadilan dan didakwa. Presiden pun mengatakan jika keputusan sidang ditunda termasuk keputusan hukuman pada Jira dan Cornelius. Setelah sidang selesai Taylor dibawa ke ruangan Dr. Jeyus yang menyampaikan bahwa kedua teman Taylor dibebaskan namun akan disidang terlebih dahulu. Sedangkan Tyler kini dianggap berjasa bagi Bang Sakra karena secara tidak langsung dia telah membantu mengungkap siapa Cornelius dan Jira sebenarnya. Dan yang lebih penting adalah hukuman kebiri dan pembedahan otak Taylor dibatalkan dengan syarat Taylor harus jujur pada Dr. Jeyus. Dr. Jeyus meminta agar Taylor memberitahu saran kawanan Taylor letak dan koordinat desa kelurahan kecamatan nama kabupaten tempat Taylor berasal. Waktunya hanya 6 jam bagi Taylor untuk menjawab dengan jujur dan jika tidak maka otaknya akan dipotong dan dibedah otaknya akan segera dilakukan. Di seperempat malam ketika Taylor sedang tidur pulas datanglah Lucius kepenakan dari Dr. Jira. Dia meminta agar Julius membebaskan Taylor karena akan dipindahkan ke kebun binatang. Julius merasa curiga karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ditambah lagi ini masih janari sehingga dia meminta Lucius untuk menunjukkan surat perintahnya. Seketika Julius menyadari jika surat perintahnya adalah palsu karena tidak ditandatangani dan dicap jempol oleh Dr. Jeyus. Namun Lucius telah mengisyaratkan agar Taylor memegangi Julius dan ketika Julius ngalir, habak! Lucius pun mengatakan bahwa dia adalah keponakan Dr. Jira yang menyuruhnya melakukan penculikan ini. Taylor pun mengerti dan mau ikut namun perempuannya juga harus ikut bersamanya. Singkat cerita tibalah mereka di sebuah tempat yang jauh dari kota Parakra dimana disana sudah disambut oleh Cornelius yang membawa tiga ekor kuda sebagai kendaraan baru mereka. Taylor pun berterima kasih pada Cornelius dan juga Jira namun dia tidak mau lagi di perintah dia berencana mengajak Nopa ke kawasan terlarang yang diyakini oleh Dr. Jeyus jika disana ada sebuah hutan tempat para manusia. sedangkan Cornelius bersama Dr. Jira berencana untuk pergi ke area tambang yang letaknya di jalan menuju ke kawasan terlarang. Tujuannya adalah untuk menemukan bukti bahwa penelitian mereka bukanlah sebuah bidah seperti yang Dr. Jeyus tuduhkan. Entah berapa jam mereka berjalan dan kini semuanya istirahat dimana Taylor bertanya kembali pada Cornelius kenapa kawasan itu disebut kawasan terlarang. Ternyata Cornelius pun tidak tahu alasannya namun itulah yang tertulis dalam gulungan suci bangsa kerak yang ditulis oleh para pembuat hukum di masa lalu. Perjalanan pun dilanjutkan dengan menyusuri sungai yang menurut Cornelius akan berujung di lautan dan akan melewati tambang yang Cornelius maksud. Akhirnya mereka tiba juga di tambang kuno dimana Taylor langsung nyukuran janggotnya yang sudah lebak dan hal ini menjadi tontonan menarik bagi Nopa. Cornelius bahkan jira karena mereka baru pertama kali melihat ada yang mencukur bulu. Ketika semuanya bersiap memasuki gua tiba-tiba Cornelius jira melihat kedatangan para polisi kerak dipimpin langsung oleh dokter Jayus Tyler pun segera mengarahkan senjatanya langsung ke arah dokter Jayus dengan meminta agak Jayus perintahkan pasukan untuk mundur dan jika tidak maka dia akan langsung ngabedil dokter Jayus. Jayus mengingatkan Cornelius agar tidak menjadi pengkhianat bangsa kerak karena ini bisa membuat mereka dihukum pancung. Cornelius pun menjawab jika dia tidak berniat menjadi pengkhianat namun dia hanya ingin membuktikan bahwa ada peradaban yang lebih tua dari bangsa kerak dan beberapa bukti seperti posil, artepak, ada dalam gua yang akan Cornelius masuki. Jayus tidak setuju karena menurutnya semua yang ada dalam gua tidaklah berhati namun Tyler ikut bicara dia pun membuat kesepakatan dimana jika dalam gua terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada peradaban yang lebih tua sebelum gulungan suci bangsa kerak dibuat maka Cornelius dan juga dokter jira harus dibebaskan dari segala dakwaan. Setelah berada di dalam gua dokter Jayus menyuruh Cornelius untuk menunjukkan serta menjelaskan pada dirinya beberapa bukti yang ada di gua tersebut. Cornelius pun langsung bicara panjang lebar terkait apa yang pernah dia temukan dengan menunjukkan posil tengkorak yang diperkirakan berusia 1.300 tahun. Ini artinya lebih tua daripada gulungan suci bangsa kerak yang dibuat 1.200 tahun yang lalu. dan tentunya penemuan Cornelius ini telah diuji diyakini bahwa posil-posil itu sangat modern bahkan lebih modern daripada bangsa kerak saat ini. Dokter Jayus membantah pada semua yang Cornelius sampaikan namun jira menunjuk pada sebuah boneka manusia yang tergeletak tepat di samping tengkorak yang Cornelius temukan. Lagi dan lagi Jayus membantah karena menurutnya dalam gua Lagi dan lagi Jayus membantah karena menurutnya dalam gulungan suci bangsa kerak juga telah dijelaskan jika sejak dahulu kalah kerak selalu menjadikan manusia sebagai peliharaan. Oleh karena itu tidak heran jika ada tengkorak manusia bersama boneka manusia itu hanyalah mainan anak kerak. Apa yang Anda lakukan? Kali ini Tyler yang bicara sesuai apa yang dia lihat dimana terdapat kecamata cincin jantung yang diyakini Tyler jika itu adalah milik tengkorak manusia yang ada di sana. Dan itu sangat membuktikan bahwa peradaban manusia sudah ada sejak dulu dengan segala kecanggihannya. Namun dokter Jayus tetap menolak percaya dan tiba-tiba iya boneka yang dipegang nopah mengeluarkan suara oa oa Tyler pun melempar boneka itu ke arah dokter Jayus sambil bertanya apakah kerak telah membuat boneka manusia yang bisa bicara namun tiba-tiba lagi terdengar suara lucius mereka semua keluar untuk memeriksa keadaan dimana ketika Tyler nolol dari lubang gua seni perkerak dari atas bukit langsung membidiknya untung saja meleset terjadilah tembak menembak antara Tyler dengan sniper cry yang berada di atas bukit karena posisinya sangat tidak menguntungkan Tyler pun bicara dengan nada sengaja dikeraskan dia pura-pura tertembak dan meminta tolong pada Cornelius dan juga Nopah Dr. Jayus yang mendengar Tyler merintih tertembak kesakitan segera keluar gua namun sebenarnya ini hanyalah prank hanyalah tipuan kecil agar Jayus keluar dan ketika Jayus keluar Tyler pun langsung menodongkan senjata dan menyandraknya Tyler menyuruh Lucius supaya meminta seekor kuda peluru serta perbekalan makanan lengkap pada pasukan gorila dan jika tidak maka Dr. Jayus akan didor setelah Jayus diikat Tyler mengatakan jika semua yang Cornelius ucapkan dalam penelitiannya adalah benar karena di gua tadi sudah jelas membuktikan bahwa manusia modern sudah ada sebelum para keram menempati tempat tersebut Tyler pun menjelaskan bahwa kepunahan manusia bisa saja disebabkan sebuah wabah bencana alam atau sebuah serangan besar dimana Tyler meyakini jika Jayus sudah tahu tentang hal itu namun karena dia sengaja menutupinya dengan alasan tertentu Cornelius kembali Jayus puno minta Cornelius untuk membacakan salah satu ayat dari gulungan suci yang disimpan di saku bajunya isi gulungan suci diantaranya menyebutkan bahwa waspadalah pada manusia karena dia adalah anak iblis sendiri di tengah-tengah primata ciptaan Tuhan dia membunuh untuk olahraga nafsu dan keserakahan ya dia akan membunuh saudaranya untuk memiliki tanah milik saudaranya jangan biarkan mereka berkembang biak dalam jumlah besar karena dia akan membuat tandus rumahnya dan rumah kalian hindari dirinya usir dirinya di dalam sarangnya di hutan karena dia adalah pertanda datangnya kematian itulah sebabnya kenapa dokter Jayus sangat memecit taylor dan tidak lemah kemudian lucius pun datang menunggangi kuda lengkap dengan semua peralatan yang taylor butuhkan setelah semua kebutuhannya terasa dicukupi taylor pun pamitan dan tidak lupa dia mengecup bibir dokter jirak sebagai ciuman perpisahan taylor memperingatkan Jayus agar jangan coba-coba mengikutinya karena dia adalah seorang yang sangat rampil menembak Jayus menepati janjinya dengan melarang para tentara agar tidak mengejar taylor namun tidak menepati janji untuk mengampuni cornelius karena Jayus akan mengadili cornelius bersama jirak yang telah melakukan sebuah bidah cornelius pun sangat kecewa karena bukti dalam gua sudah jelas namun sayang karena Jayus akan menghancurkan gua tersebut sehingga bukti itu pun akan ikut hancur sementara taylor bersama nopak ini sudah jauh dari tempat para kerak mereka pun menemukan sebuah patung yang sudah lumutan dan juga runtuh dan betapa terkejutnya taylor karena patung itu adalah patung liberty yang artinya selama ini dia memang berada di bumi namun di tahun yang berbeda sama bagaimana menurut kalian kenapa taylor bisa berada di tahun yang berbeda adakah penjelasan ilmiah yang dapat disimpulkan silahkan tuliskan di kolom komentar namun karena film ini merupakan fiksi ilmiah saya sarankan untuk menikmatinya saja tidak perlu mencari jawaban tentang jawaban yang masuk akalnya jangan lupa tonton juga film aslinya dan yang terpenting jangan lupa nantikan kelanjutannya karena masih ada sekitar 4 film lagi kelanjutan dari film pertama ini terima kasih pada semuanya sehat-sehat ya sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih